Halo hai hai selamat sore apa kabar semuanya semoga sehat-sehat terus ya hari ini cuaca saya sangat tidak mendukung banget hujan mendung angin inilah Belanda nederlungs ini padahal udah summer tapi tetep masih hujan masih mendung dan gerais abu-abu anyway aku mau hari ini aku mau masak masakan Belanda stampot Andavi atau mess potato made dengan sayuran atau vejecebo namanya Andavi Andavi nya ini aku dapat dari mertua dia lagi harvest atau panen itu dia tanam sendiri dari dari bibitnya dia tanam sendiri sekarang aku dikasih pada saat dia panen mertua itu baik banget mertua terbaik menurut aku ya di buat aku masuk lain lihat tuh aku juga punya Tnaman-tanaman kontaswing tropis nih the best dan jeruk nanti ikutin ya yu 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 hei Hai hehehe Tidak! 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 Nah, ini andasinya yang tadi aku habiskan. Sekarang aku rendung sama air garam dulu. Oke, air dingin aja sih. Air dingin di garam ini gitu. Gunanya untuk apa? Supaya pasir-pasirnya itu atau binatang yang kecil-kecil di bawahnya itu hilang ya. Jadi pakai garam. Ini bisa buat tiga kali kita cucinya. Kita kasih garam. Air dingin kasih garam. Lalu kita rendang angkat, rendang angkat. Sampai dah tiga kali ya. Setelah dicuci, kita iris kecil-kecil. Ya, dua dulu. Ini potong si kecil-kecil. Hai nah ini anda akhirnya yang sudah aku iris kecil-kecil aku masukin di dalam kentang ini ini aku udah iris kecil-kecil bersih banget tirisin supaya airnya menurun terus aku diamin dulu disini sepanjang kebutuhan juga aku pakai kentang ini kentang satu kilo satu kilo kentang atau petitus ini aku rebus dulu kentangnya kita tunggu kentang sampai matang nah ini kentangnya udah mateng Sekarang aku mau tirisin airnya mati dulu di kompornya tirisin airnya kita tunggu kentangnya udah sudah tiris sekarang aku mau masak eh beken ya beken ini nanti aku masukin di hames potato enggak aku kasih garam enggak aku kasih minyak ya karena dia udah berminyak pastinya masuk ke dia matang cek airnya sedikit hai 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 tekan yang masak di sini aku keringin ya tunggu baiknya sampai matang sampai agak dry agak kering nah ini speknya udah selesai sudah kering matiin kumpurnya terus kentangnya juga sudah aku buang airnya terus di dalam kentang ini aku masukin boter sedikit terus paper atau ladang terus ini sih sospeknya atau besok masukin terus andai finya loke dah ini benar-benar tradisional banget ini tradisional Belanda dari kebun sendiri andai finya terus aku mes pakai ini Aduh harus tenaga harus kuat ini mesnya kita bikin mousse potato nah ini mousse potato-nya lumayan dipegang nah ini udah jadi ya mousse potato andai atau orang Belanda bilangnya stampot andai finya nah ini makanan kasus orang Belanda kentang rebus spek atau bakker sedikit boter dan paper atau lada ya nah sudah jadi nanti tinggal dimakan ini biasanya sama steak atau spek atau whatever daging-daging gitu ya biasanya nah sudah selesai aku masaknya terima kasih teman-teman yang sudah ngelihat dari awal ini andai finya kebetulan dari kebun sendiri kebun mertua mertu aku yang punya kebun dan aku dikasih jadi aku beruntung banget sampai ketemu lagi ya di lain masakan dimasakan maksud aku di menu yang lainnya ya terima kasih sudah nonton sampai ketemu lagi jangan lupa di like and subscribe terima kasih salam sehat selalu bye 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 Terima kasih. Terima kasih.